Takai informasi lain saudara, penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta ikut memukul bisnis penyedia jasa pesta pernikahan. Kini industri mengaku kelabakan mengatur waktu dan tempat penyelenggaraan pernikahan. Pada PSBB jilid 1, omset industri turun drastis sampai 100%. Sempat bernafas di masa transisi, kini pemperlakuan PSBB sejak 14 September lalu kembali menekan industri penyedia jasa pernikahan. Apalagi saudara, pelayanan akan nikah hanya boleh dilakukan di kantor urusan agama KUA. Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia, Afgindo, menjelaskan akibat PSBB banyak dari calon pengantin akhirnya menggeser jadwal menikah atau membatalkan pernikahan tahun ini. Ya, separah apa kondisi industri penyedia jasa pernikahan di masa PSBB jilid 2 sudah bergabung dengan berita utama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun Indonesia, Andi Oyong. Selamat malam, Mas Andi. Selamat malam, my sister. Apa kabar? Baik, Mas Andi. Semoga Mas Andi juga sehat selalu. Mas Andi, sebenarnya bisa dijelaskan seburuk apa kondisi di industri WO saat ini? Kalau kita komple dibalik 2 PSBB ini, di PSBB saat pertama itu onset sudah menjadi 0%. Kenapa 0%? Karena mengikuti dari penguangan makumat Kapolri yang di bulan Maret lalu, maka kami tidak bisa mengadakan event sama sekali. Yang ada, cash flow yang dilakukan itu adalah hanya mengelola DP yang diberikan oleh klien-klien di tahun 2019. Nah, karena zero event, otomatis tidak ada roda per ekonomi ini tidak bisa bergerak sama sekali. Kami tiarap tidak melakukan kegiatan sama sekali dan income onset juga menjadi zero. Oke, lagi tiarap artinya bagaimana kondisi industri ini sebenarnya, Mas? Apakah sudah ada efisiensi atau mungkin semacam PHK begitu saya bisa katakan? Ya, terjadi. Di PSBB saat pertama ini, teman-teman di anggota kami di Amido ini sudah tidak bisa beroperasional sama sekali. Dikarenakan karena tidak adanya income dan tidak adanya omset, otomatis dilakukan yang namanya penyaksian karyawan untuk dilakukan efisiensi. Banyak sebagian besar dari anggota kami, efisiensi itu dilakukan oleh perumahan bahkan dilakukan tidakkan pemutusan hubungan kerja. Nah, selain itu efisiensi juga dilakukan dari para pengusahanya sendiri, yaitu melakukan inovasi dalam profesi mereka. Inovasi seperti apa? Yang awalnya mereka itu berprofesi sebagai opini organizer, atau fotografer, atau dekorator. Maka mereka beralih profesi supaya dapur tetap mengebul. Yaitu mereka banyak penjualan makanan maupun minuman di bisnis online. Oke, lantas bagaimana nasib yang sebelum pembelakuan PSBB jilid 2 ini kan pasti ada yang mendaftar menggunakan jasa industri ini begitu kan Mas. Apa kabar dengan skema ganti rugi, pembatalan, catatan dari asosiasi, berapa banyak yang akhirnya membatalkan pernikahan? Sangat banyak ya, Mas Ister. Dimulai dari yang PSBB pertama dan lanjut ke PSBB yang kedua ini, pembatalan itu sudah terjadi di lingkungan anggota kami. Dimana sebagian besar klien karena mereka merasakan ketidakpastian mengenai kondisi pandemi ini, maka mereka memilih untuk melakukan pembatalan. Nah, tapi juga ada yang dari pembatalan itu otomatis menimbulkan yang namanya request untuk pengembalian down payment. Nah, tapi ada klien-klien kami juga yang mereka mendown size dari jenis acara. Kalau kita ketahui bahwa untuk melakukan acara pernikahan dalam satu hari itu, pasti ada dua jenis acara. Yaitu untuk acara pemberkatan, akap nikah, dan dilanjutkan acara resep untuk acara pada malam harinya. Nah, dikarenakan pada downside, otomatis income omset dari setiap pemain bisnis industri pernikahan ini menjadi menurun. Nah, akhirnya mereka cuma bisa mengelola down payment yang sudah disubmit untuk dikelola menjadi pengelolaan acara pemberkatan atau akap nikah saja. Artinya tapi down payment itu tetap untuk wedding organisernya kan, Mas? Tidak ada istilah ganti rugi misalnya? Ganti rugi tidak ada ya, karena tidak ada kerugian yang timbul. Tetapi yang dilakukan selama periode ini adalah permintaan untuk pengembalian down payment. Apa yang dilakukan oleh anggota kami? Ya, karena namanya down payment ini kan ada yang tidak bisa dikembalikan. Karena itu sudah dimasukkan ke dalam operational cost dari setiap pengusaha. Tapi juga mungkin ada beberapa dari vendor ini yang melakukan pengambilan down payment. Karena ini berkaitan dengan kebijakanan dari masing-masing perusahaan. Oke, Mas saya sempat membaca pernyataan Anda bahwa di PSBB tahap 1 itu 100% omsetnya turun drastis. Bagaimana sebenarnya perbedaan pemberlakuan PSBB tahap 1 dan tahap 2 ini? Terutama untuk DKI ya, karena kan di DKI cuma bisa akad di KUA gitu. Ya, betul. Di sini PSBB tahap pertama dan PSBB tahap 2 tentu saja ada perbedaan. Dari PSBB tahap pertama ini ada muncul yang namanya PSBB transisi. Nah, pada saat PSBB transisi dimulailah adanya kelonggaran-kelonggaran. Dimulai dari SK Menteri Pecah Buta Makumat Kapoliti. Kemudian adanya perubahan dari SK Menteri Agama untuk penyelenggaran acara akad maupun pemberkatan. Sampai kemudian kelonggaran dari perda sendiri. Nah, pada saat itu sudah kita lihat ada angin segar. Karena mulailah bisa dilakukan untuk acara pernikahan walaupun sifatnya adalah intimate atau personal. Seperti untuk acara akad atau pemberkatan. Kita tidak bicara soal resesti karena itu berkaitan dengan jumlah orang banyak. Nah, pada saat angin segar ini sudah mulai berhambus, ternyata kurva COVID ini semakin meningkat. Sehingga perda, sehingga pemda membuat yang namanya PSBB jelit ke-2 ini. Nah, PSBB jelit ke-2 ini kan lebih fokus untuk didikai Jakarta. Nah, pada saat kemarin diundangkan, diberlakukan tanggal 14 September kemarin, yang kita lihat ini adalah perda yang sifatnya mendadak, maka berantakanlah dari acara-acara yang dilakukan oleh para anggota kami. Berantakan seperti gimana? Karena kan yang namanya event pernikahan ini sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, begitu dilanjutkan pada tanggal 14 September kemarin, maka event yang tanggal 19 maupun tanggal 20 itu tidak bisa diadakan. Nah, pada saat itu diundangkan atau sudah diberikan sinyal sebelum tanggal 14, maka klien-klien kami atau para anggota kami melakukan beberapa alternatif. Yang pertama, pasti klien karena merasakan ketidakpastian itu mereka membatalkan acaranya atau merubah waktu menjadi tahun depan. Karena mereka pikir tahun depan kondisinya akan lebih kondusif. Atau yang kedua, mereka ini melakukan proyek yang kita sebut ada proyek Loro Jonggrang, yaitu menjadikan acara yang harusnya minggu depan, harus dipasarkan, dilakukan sebelum PSBB ke-2 diundangkan. Atau yang ketiga adalah menggeser lokasi tempat acaranya, yaitu di daerah-daerah penyangga ibu kota. Karena saat ini ya kita lihat kota-kota yang sebagai penyangga ibu kota ini, mereka itu punya perda yang berbeda dengan yang DKI. Di mana mereka memperbolehkan untuk acara resepsi perikahan, tapi dengan pembatasan-pembatasan lokalnya. Mas Andi, ini dijawab singkat saja. Sebenarnya apa inovasi yang dilakukan oleh wedding organizer sekarang? Apakah sudah mulai obral harga jasa gitu? Tidak ada mas siswa yang namanya obral. Karena seringkali banyak penawaran adalah harga COVID-19 itu kami sangat mengegen, kami sangat menolak itu. Tapi kami melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi Oyo yang telah bergabung di berita utama. Tadi ada poin yang jadi kita garis besar bersama bahwa ternyata ini dari organisasi merasa kok tidak ada koordinasi. Sehingga akhirnya berantakan untuk jadwal dan waktu begitu. Namun demikian semoga pandemi cepat selesai sehingga bisnis industri ini juga kembali bergeliat. Terima kasih Mas Andi. Saudara jangan kemana-mana.